Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Agung Hidayat Dari SMKN U03 Kalim Pendel Kali ini saya akan menyampaikan Sedikit Tutorial atau Pengenalan mengenai fitur-fitur pada blender 2.78a Oke, langsung saja Tampilan blender seperti ini Langkah pertama yang harus dilakukan adalah Pastinya Instalasi ya Instalasi Instalasi bisa Download lebih dulu Instalernya Di www.blender.org Nah, nanti di tampilan website blender itu ada Ini saja tombol blender 2.78a Nanti tinggal memilih jenis OS yang dipakai Kemudian jenis versinya Versi bitnya ada 32 bit atau 64 bit Menyesuaikan dengan yang ada di komputer Berbanding dengan semuanya Nah, gitu Akhirnya gampang sekali Setelah di download, kemudian di install Proses installasinya juga mudah Nah, sebenarnya blender itu apa sih? Blender itu adalah aplikasi 3 dimensi Yang bersifat open source Open source ya Open source Nanti bisa closing apa itu open source Ya, pastinya Bisa kita undus secara bebas Gratis, tanpa bayar Dan bisa kita kembangkan Oke Setelah proses install selesai Maka tampilannya seperti ini Tampilan awalnya Blender 278 Nah, disini ada gambar robotnya Seperti ini Kemudian, untuk Mengetahui tampilan dalamnya Tinggal klik aja bagian luar dari gambar ini Atau di lingkaran ini Klik Nah, ini adalah tampilan default Atau tampilan tetapnya Ada 3 bagian Ada 3 jenis objek Yang pertama ada objek cube Cube Kemudian ada objek kamera Kemudian ada objek lamp Atau lighting Ya Nah, ini adalah tampilan defaultnya Dan disini ada banyak sekali menu-menu Tools Nah, ini Dan disini juga Sebenarnya tidak perlu kita ingat Tidak perlu semuanya kita Coba Tidak perlu kita Hapalkan Hanya Tool-tool tertentu Yang biasa kita pakai untuk Pemodelan saja Kita fokus ke situ Supaya tidak terlalu lama Mengingat-ingat tool yang ada di situ Oh ya Sekarang kita akan Mencoba Membahas tentang Tool-tool basic Trigger dimensi Tool-tool basicnya saja Ini kok muncul sebelum ini Saya join dulu Ini toolnya disini Tapi lupa Nah ini Ini toolnya banyak sekali Nah Sebelum masuk ke situ Saya akan tampilkan Display Screencast-nya Nah ini untuk membantu Melihat penggunaan mouse saya Jadi yang melihat Tahu Oh ini yang digunakan Mouse Belah mana Tombol mana Klik kanan Atau klik kiri Nah ini Ini namanya Screencast Dan penggunaan Shortcut pada keyboard Ya Dan yang paling mendasar Adalah Yang perlu kita ketahui Atau yang membedakan Antara software 3 dimensi Dan 2 dimensi Adalah sumbunya Kalau 2 dimensi Hanya Kelihatan 2 sumbu Ya Sumbu X Dan sumbu Z Nah Kalau 3 dimensi Akan muncul Sumbu X Z Yang dikasih Warna X itu Merah Z itu Ijau Z itu Biru Nah seperti ini Seperti yang ada di tambelannya Nah Hal yang pertama Adalah Pembiasaan penggunaan mouse Yang biasanya Kalau kita menggunakan Mouse-kemo Sebelah kiri Nah di Blender ini Ada Mouse Harus terbiasa Menggunakan mouse Sebelah kanan Untuk Menselect Atau memegang Atau memilih sebuah objek Contohnya Ini cube Untuk memegangnya Tidak klik kiri Tapi klik kanan Nah Klik kanan Maka berwarna Orange Maka itu sudah terpegang Untuk melepaskannya lagi Bisa tekan tombol huruf A Berarti Tambahnya Tandanya hilang Tanda selectnya Nah klik kiri Nontonnya lagi Ini Menselect Kamera Dan Menselect Lamp Atau Lighting Seperti itu Kemudian tampilan View View yang ada Sini juga perlu Disering Diberhatikan Ada Top Tampilan atas Seperti ini Karena ini Bentuknya cube Saya kira tampilannya Hampir sama semua Ya Ya Tadi harus membuka File Yang tidak Cube Misalnya Saya akan cari Muk Nah ini Ada View Top Nah Seperti itu Ada View Front Tampilan depan Dan ada View Back Ada View Bottom Nah Seperti ini Ini adalah Macam-macam Tampilan Dan juga kita bisa Menggunakan Aktivasi Numpet Ini ya Untuk Memudah Shortcut Kita akan Kembali Ke Untuk Awal aja Kemudian Biasanya kita Menggunakan Viewnya Orto Supaya Lebih Presisi Kemudian Penggunaan Mouse yang lain Ada Fungsi Zoom Yaitu Menggunakan Scroll Tengah Nih Scroll Tengah Kalau di Kedepan Atau Ini akan Besar Kalau kebelakang Berarti Mengecil Itu Fungsi Zoom 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 Kemudian Fungsi Rotasi Yaitu Menggunakan Middle Mouse Kita bisa Tekan Klik Tengah Wah ini Mana Ilang lagi Screen Karena Ini Saya buka Baru Tadi Kita ulangi Zoom Scroll Kalau Rotasi Kita Tekan Tengah Kemudian Kita Rotasikan Bebas Tekan Tengah Kemudian Mouse Nya Digeser Maka Dia akan Merotasi Object Dan Satu Lagi Ada Grip View Menggeser View Yang Digunakan Sampai Ini Menggunakan Shift Dan Middle Mouse Menggeser View Kalau Ini Hanya Di Tengah Saja Kita Bisa Geser Shift Nah Contohnya Seperti Itu Menggeser View Dengan Huruf Tengah Nah Itu Yang Melu Dengat Klik Kanan Untuk Men Select Memegang Zoom Itu Tengah Kemudian Middle Mouse Itu Untuk Rotasi Hue Dan Shift Dan Middle Mouse Itu Megrap View Oke Sekarang Kita Akan Masuk Ke Navigasi Dan View Sudah Tadi Navigasinya Pada The Pole Ini Ada Manipulator Transform Machine Untuk Menggeser Tekal Klik Tanda Panah Saja Klik Tanda Panah Merah Maka Dia Akan Bergeser Sesuai Dengan Warna Merah X Warna Hijau Bergeser Sesuai Dengan Garis Warna Hijau Diru Diklik Geser Atau Bisa Menggunakan Shortcut Grade G X Maka Maka Akan Muncul Geser Berupa X Atau G Y Atau G Z Jika Kita Bisa Merotasi Yaitu Dengan Tombol R Nah Ini Objek Jika Bisa Dirotasi Seperti Ini R X Maka Rotasi Sesuai Dengan Sumbu X R Y Merotasi Sesuai Dengan Sumbu Y R Z Rotasi Sesuai Dengan Sumbu Z Kemudian Ada Scaling Yaitu Menangkan Huruf S Membesarkan Mengecilkan Objek Jadi Kalau kita Mau Modifikasi Objek Scaling S S X Membesarkan Sesuai Dengan Sumbu X S S J Misalkan Sesuai Dengan Sumbu Z S Z Misalkan Sesuai Dengan Sumbu Z Tipis Seperti itu Nah Itu Kalau kita Mau Meng Nah Bagaimana Cara Menambahkan Fitur Menambahkan Tekstur Dan Warna Tekstur Dan Warna Saya Saya Akan Coba Ini Aja Saya Akan Tambahkan Kita Menggunakan Tampilan Depan Kita Menu Masuk Ke Edit Mode Kemudian Pilih Lah Tekstur Kemudian Kita Coba Ini Kita Hilangkan Dulu Kita Buka Dua Layar Dua Layar Dua Layar Dua Layar Dua Ini Dikecilkan Dulu Biar Kelihatan Semua Yang Ini Kita Masuk Ke UV Image Editor Jangan lupa Yang Ini Dislekt Menggunakan Face Kemudian Klik View Open Image Dan Kita Cari Tekstur Gambar Yang Tingin Kita Masukkan Disitu Panjang Jangan Terlalu Jauh Supaya Mencarinya Cepat Misalnya Logo Yang Mulai Dua Kali Makanya Langsung Aja Ke U Kemudian Project Compute Biar Cepat Kemudian Kita Masuk Ke Menunya Tadi Material Kita Tambahkan Material Baru Aslinya Dibiarkan Aja Kemudian Tambahkan Logo Logo Kemudian Kita Biarkan Kemudian Masuk Ke Masih Tetap Posisi Logo Masuk Ke Material Material Kita Tambahkan New Lagi Kemudian Kita Masukkan Logo Simulet Nah Hingga Muncul Seperti Ini Setelah Itu Kembali Ke Material Kemudian Klik Assign Setelah Itu Untuk Menampilkannya Kita Bisa Menekan Tombol F12 Atau Render Render Ya Maka Saya Tidak Lihat Nah Ini Kalau Tidak Bisa Seperti Itu Kameranya Kita Sesuaikan Dulu Untuk Kembali Kemudian 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 Dulu Oh Ternyata Kameranya Di situ Bisa Kita Lock Duba Kameranya Nah Lock Camera Ini Lock Nah Lock Camera Kemudian Kita Atur GX GX Kita Kembali Ke Ini Check Mode GX Deser Nah Misalnya kita R Rotasi X Kita Bisa Lihat Nah Di Segini Kan Misalnya Nah Kita Coba F12 Itu Ya Nah Maka Jadilah Fitur Nah Kalau Cahaynya Kurang Nanti Tambahkan Lampu Demikian